Kesehatan gigi dan mulut yang optimal adalah denderaan setiap orang. Bagaimana cara kita mendapatkan kesehatan gigi dan mulut yang optimal itu? Yang pertama adalah kita harus rajin menggosok gigi setiap hari dua kali. Yang pertama itu sebelum tidur malam, dan yang kedua adalah sesudah sarapan pagi. Yang kedua adalah kita harus mengurangi asupan atau makan makanan yang mengandung banyak gula. Karena sifatnya sangat lengket dan bisa menengkel pada permukaan gigi sehingga plak dengan mudah bisa menempel. Yang ketiga adalah berhenti merokok, karena merokok dapat membuat gigi menjadi rusak dan juga meningkatkan resiko untuk menjadi kanker bulut. Yang keempat, rutinlah berobat kedokan gigi 6 bulan sekali untuk melihat apakah terjadi lubang balu atau ada penyakit gusi yang terjadi. Demikian, terima kasih. Salam sehat.